Glorih Haleluya Terpujilah nama Tuhan Kita sangat diberkati pada pagi hari ini Amen Kita mendapatkan kasih daripada Yesus Kristus Dan hari kemenangan Karena roh kudus Diberikan Kristus bagi kita Sebagai materai kita Untuk membawa kita Sampai pada Hari yang akan tiba Yang sudah disiapkan Kristus bagi setiap orang Yang percaya Itulah hari kemenangan Tetapi Tuhan sudah menyediakan Bagi kita Yaitu hal-hal Pekerjaan Pekerjaan yang harus kita lakukan Karena kita sedang Meraih kemenangan Memperjuangkan Memperjuangkan Supaya kita benar-benar Tidak lari daripada Jalan yang diberikan Tuhan Bagi kita Pola yang sudah diberikan Tuhan bagi kita Kita akan fokus Kesana Kepada firman yang mulia Haleluya Jadi Tuhan selalu memberikan Kekuatan Hayat anakku Tenanglah Jangan gelisah Dan jangan takut Dan jangan gentara Aku sudah Mempersiapkan Senjata bagimu Dia kerjaman Yaitu firman Tuhan Percayalah Maka roh Aku akan memberikan Roh kepada mu Sampai Memetraikan kamu Sampai pada hari penibusan Dan Tuhan memberikan Segala sesuatu Jenis Apa yang harus kita lakukan Dan jalan malah yang harus kita tempuh Dan kita mengingat Saudara-saudara kita Di zaman dulu Betapa mereka Ya Menderita Sakit Dan lain sebagainya Untuk supaya mereka Sampai ke tanah Berjanjian Bukan sekedar Berjalan Bukan sekedar Ya Bersenang-senang Tetapi mereka Sangat menderita Seorang penuntun Seorang nabi Yang benar di mata Tuhan Menuntun mereka Sampai tanah perjanjian Berbagai macam Hal Tantangan Dan rintangan Masalah Yang dia dapatkan Daripada Saudara-saudaranya Bangsa Israel Yang dia bawa Dari Mesir Tetapi dia Tetap Teguh Sesuai dengan Iman yang dia miliki Kepercayanya Tetap Teguh Karena Fola Firman Tetap Berjalan Di dalam Hati Dan pikiran Itulah yang Dia perjuangkan Sehingga dia Menjadi seorang Para jurid Seorang pemenang Haleluya Untuk meraih Kemenangan Dan dia tidak pernah Takut dan gentar Menghadapi musuh Siapapun Dan godan-godan Daripada iblis Tetapi dia Selalu memandang Sang Juruselamat Ihova Allah yang berkasa Karena dia tahu Bahwa Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Dan Allah Yang Menghakimi Dunia Allah telah Menjadi daging Allah adalah Yesus Kristus Yang akan Menghakimi Bumi Haleluya Itulah sebabnya Hati dan pikiran kita Selalu Tertuju Kepada firman Kalau hati kita Sedang bertanya-tanya Dan pikiran kita Gelisah Oleh karena Dilanda hidup Yang sedang Mengguncang dunia Berupa ekonomi Dan penyakit Dan lain sebagainya Kita tetap Melihat firman Tuhan Karena Tuhan Berjanji Percayalah Milikilah Iman Yang teguh Apa yang kau minta Maka aku akan Memberikan Carilah Maka kamu akan Mendapatkan Haleluya Dan Kristus datang Untuk mengetok Pintu Supaya Pintu hati kita Jelas Ya Terbuka Siap bagi untuk Menyambut Kedatangan Kristus Dan memberikan Makanan Rohani Di setiap Saat Untuk supaya kita Tidak bisa Digoyahkan Oleh dunia ini Haleluya Glory Dan Haleluya Dan diberkatilah Orang yang Aus dan lapar Kekbenaran firman Tuhan Dan bagaimana Aku yang Sedang berada Di Medan Pada saat ini Siap mendengarkan Kekbenaran firman Tuhan Bila ada Temannya Bila dia Ditentukan Allah Pada saat ini Untuk siap Ya Mendengarkan Kekbenaran firman Tuhan Haleluya Baik Mari kita Mesti tetap Kita Mari Berdiri Kita buka Kitab kita Yang tertulis Di Di Keluaran 15 Saya 20 Keluaran 15 Saya 20 Demikian firman Tuhan Lalu Lalu meriam Nabiya itu Saudara Perempuan Harun Mengambil Rebana Di tangannya Dan tampillah Semua Perempuan Mengikutinya Memukul Rebana Serta Menari-nari Kita buka Juga Di Kitab Wayu Wayu 15 Ayat 2 Dan aku melihat Sesuatu bagaikan Lautan Kaca Bercampur Api Dan di tepi Lautan Kaca itu Berdiri Orang-orang Yang telah Mengalahkan Binatang Itu Dan patungnya Dan bilangan Namanya Pada mereka Ada kecapi Allah Ayat 3 Dan mereka Menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Allah Dan nyanyian Anak Domba Bunyinya Besar Dan ajaib Segala Perkerjamu Ya Tuhan Allah Yang maha Kuasa Adil Dan benar Segala Jalanmu Ya Raja Segala Bangsa Haleluya Kita akan duduk Haleluya Dan kita lihat Juga di Wahyu 2217 Roh dan pengantin Perempuan itu Berkata Marilah Dan perang siapa Yang Mendengarnya Hendaklah Ia berkata Marilah Dan perang siapa Yang haus Hendaklah Ia datang Dan perang siapa Yang mau Hendaklah Ia mengambil Air kehidupan Dengan Cuma-cuma Ibrantik 18 Berkata Bahwa Yesus Kristus Tetap sama baik Kemarin Malapun hari ini Dan sampai selama-lamanya Yesus Kristus Tidak pernah berubah Bagaimana Dia Menyebukan Orang yang sakit Dulu Mengadakan Mujijat Tanda Tanda Herat Dan itu Tidak akan Pernah berubah Sampai saat ini Haleluya Apa yang kita Minta Dan apa yang kita Inikan Daripada Yesus Kristus Sesuai dengan Kendaknya Dia siap Memberikan Di setiap saat Kalau dia Tidak memberikan Pada waktu Saat itu Dia berkata Aku akan Memberikan Kepadamu Akan Kalau dia Berkata Akan Kita harus Memiliki Kesabaran Itulah sebabnya Di dalam hati kita Harus memiliki Dari iman Sampai kasih Akan Saudara-saudara Ada Kebajikan Ada Kesalahan Ya Ada Pengetahuan Akan Firman Tuhan Ada Kesabaran Kasih Kasihkan Saudara-saudara Semua itu Harus kita Memiliki Dan Percayalah Maka Kristus Akan Memberikan Kepada Kepada Kita Apa Yang Kita Inginkan Rauh dan Pengantin Perempuan itu Berkata Marilah Dan Siapa Yang Mendengarnya Hendaklah Ia Berkata Marilah Dan Siapa Yang Hau Hendaklah Ia Datang Dan Siapa Yang Mau Hendaklah Ia Mengambil Air Kehidupan Apakah Air Kehidupan Adalah Firman Yang Keluar Daripada Muda Allah Dimana Air Kehidupan Itu Dan Siapa Yang Menerimanya Kita Mengingat Perempuan Maria Di sumur Yaakob Menerima Air Dengan Cuma-cuma Dan Tidak Membeli Dan Tidak Ada Ya Persyaratan Pada Waktu Itu Asalkan Dia Mau Menerima Yesus Kristus Mesia Sebagai Jurus Selamat Haleluya Dia Langsung Memberikan Kepada Perempuan Tersebut Tetapi Kita Lihat Bagaimana Tentang Perjalanan Musa Itulah Sebabnya Dikatakan Pada Waktu itu Hari Kemenangan Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Bagaimana Juga Dengan Gereja Di Jaman Ini Karena Gereja Sudah Kehilangan Kemenangan Bagaimana Bagaimana Bangsa Israel Dulu Sudah Kehilangan Kemenangan Sudah Lupa Diri Kenapa Begitu Sedikit Mereka Mendapatkan Ya Mendapatkan Ketanangan Di sana Dan Mereka Mendapatkan Makanan Di Mesir Tetapi Ya Beberapa Tahun Mereka Dijadikan Menjadi Budak Hal yang Sama Dengan Kekristianan Juga Ya Begitu Mendapatkan Makanan Kesenangan Dan Lupa Diri Dan Lupa Akan Firman Tuhan Sehingga Apa yang Terjadi Maka Dunia Akan Memperbudak Orang Orang Kristian Yang Sejati Oleh Karena Apa Karena Oleh Karena Mereka Mengejar Dunia Ini Karena Dunia Ini Sangat Indah Kenapa Dikatakan Sangat Indah Pada Siapa Ditunjukkan Keindahan Dunia Adalah Kepada Kristus Haleluya Ketika Dia Dibawa Ke Atas Gunung Yang Sangat Tinggi Memperlihatkan Kepada Mesias Kepada Kristus Bahwa Dunia Ini Betapa Indah Dan Si Iblis Menawarkan Kepada Yesus Sendiri Haleluya Jadi Dunia Ini Datang Untuk Menawarkan Kepada Gereja Kepada Mempelai Wanita Apakah Kamu Mau Mengingini Dunia Ini Yang Begitu Indah Dilihat Dilihat oleh Mata Jasmani Bukan Mata Rohani Jadi Bertentangan Mata Jasmani Dengan Mata Rohani Mata Rohani Memandang Keindahan Sorga Tetapi Mata Jasmani Memandang Keindahan Dunia Itu Selalu Tolak Belakang Dan Itulah Sebab Menyati Tidak Bisa Tubuh Teofani Dan Tubuh Jasmani Menyatu Ketika Tiba Pengangkatan Harus Diubahkan Sekejap Mata Terlebih Dahulu Supaya Bisa Layak Bertemu Dengan Yesus Skritus Di Awan Haleluya Sebagaimana Mesias Kita Ketika Tubuhnya Diubahkan Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengenal Dia Karena Semua Sudah Diubahkan Dia Sudah Memiliki Tubuh Teofani Tubuh Kemuliaan Artinya Jadi Itulah Sebabnya Ya Kalau Tuhan Sudah Menentukan Setiap Setiap Orang Yang Percaya Harus Meraih Kemenangan Harus Penuh Dengan Perjuangan Yang Sung Haleluya Sebagaimana Seorang Prajurit Yang sedang Berperang Dia harus Berjaga-jaga Dan Penuh Dengan Perhitungan Supaya Dia Tidak Mati Ditembak Oleh Musuhnya Haleluya Kalau Kita Tidak Penuh Perhitungan Untuk Melihat Si musuh Kita Maka Kita Akan Dikelahkan Jangan Sampai Dua Ronde Seperti Bertinju Yang Di atas ring Haleluya Kalau Gereja Kalau Mempelai Wanita Sudah Lupa Akan Kristus Ibrani 13 8 Bahwa Yesus Tetap Sama Maka Semua Mujijat Penyembuhan Tanda Heran Ya Dan Sebagainya Akan Lupa Haleluya Kalau Hal-hal Itu Sudah Lupa Maka Apa Yang Terjadi Ketika Ketika Begitu Datang Coba Sedikit Sudah Sudah Tidak Ingat Lagi Akan Firma Sudah Pergi Contohnya Di dalam rumah Pergi ke dapur Pergi ke Alta Pergi ke Kalaman Dan lain sebagainya Gisah Kenapa? Karena Ibrani 13 8 Tidak Selalu Diingat Kalau Memang Ibrani 13 8 Selalu Diingat Oh Yesus Tetap Sama Baik Kemarin Maupun Hari Ini Dan Sampai Selama Lamanya Puji Tuhan Mujijah Tidak Lalu Penyembuhan Tidak Lalu Haleluya Glory Itulah Sebabnya Tuhan Menentukan Seorang Penuntun Bagi Israel Membawa Mereka Keluar Dari Mesin Karena Mereka Sudah Mulai Merasa Enak Disana Padahal Mereka Sudah Di Perbudak Disana Selama 40 Kita Bayangkan Tetapi Karena Mereka Dalam Biji Mata Tuhan Tuhan Mengasihi Mereka Alam Mengutus Seorang Nabi Untuk Membawa Mereka Keluar Dan Mesin Haleluya Jadi Kita Melihat Ya Di kitab Keluaran Tadi Kita Melihat Bagaimana Tentang Perjalanan Mereka Dan Kita Menelusuri Ketika Musa Tidak Sampai Ketan Perjanjian Sehingga Kalim Yosua Sampai Ketan Perjanjian Apa Yang Terjadi Pertama Mereka Menyebangi Ya Laut Merah Hanya Dengan Sembatang Tongkat Tiba Saatnya Ya Mereka Sudah Melihat Tanah Perjanjian Tersebut Tanah Kanaan Dan Hanya Dua Orang Prajurit Pejuang Yang Sangat Besar Yaitu Kalim Yosua Dan Apa Yang Lakukan Yosua Dan Kita Melihat Bahwa Tabut Perjanjian Itu Dibawalah Mereka Tetapi Tabut Selalu Dibuat Di Depan Dan Bahkan Sebelum Mereka Menyebrangi Ya Sungai Yordan Tabut Perjanjian Tersebut Sudah Sudah Terlebih Dahulu Turun Supaya Mereka Tidak tanggung Dan Getar Haleluya Tetapi Kita Melihat Kebelakang Ketika Musa Menggunakan Tongkat Ya Dan Membelah Laut Tersebut Mereka Menyebrang Apa Kata Dunia Dunia Adalah Mesir Dan Firau Beserta Rempungannya Perjurutnya Membawa Pedang Membawa Panah Dan lain sebagainya Alat Alat Perang Mereka Tetapi Kita Lihat Bangsa Israel Apakah Mereka Memiliki Alat Alat Perang Yang Canggih Tidak Ada Karena Mesir Tidak Memberikan Alat Alat Perang Bagi Mereka Haleluya Jadi Mereka Mencoba Meniru Musa Untuk Mencoba Menyebrangi Laut Tersebut Tetapi Kita Lihat Apakah Dunia Sanggup Untuk Menakukan Seperti Yang Lakukan Oleh Musa Siapa Yang Bekerja Adalah Allah Sendiri Dan Ketika Mereka Sampai Kesebrang Ya Dan Bahkan Mereka Sampai Kesebrang Orang Orang Mesir Sudah Mulai Masuk Ketengah Lautan Tersebut Mereka Mengikuti Dari Belakang Apa Yang Terjadi Setelah Mereka Sampai Kesebrang Dan Laskar Laskar Ya Atau Prajurit Firaul Mati Semua Haleluyah Ditelamkan Oleh Lautan Tersebut Ditelam Oleh Lautan Tersebut Mereka Mereka Pikir Ya Bisa Mereka Mencoba Seperti Yang Dilakukan Oleh Israel Biji Mata Tuhan Jangan Mimpi Dunia Tidak Bisa Meniru Ya Kehendak Allah Yang Dilakukan Oleh Mempelai Wanita Dan Setiap Orang Percaya Dunia Tidak Mampu Jangan Dicoba Coba Untuk Melawan Firman Karena Firman Sendiri Adalah Allah Haleluyah Tetapi Ketika Sudah Jatuh Ketangan Kalian Dan Yosua Mereka Menyebrang Sungai Yerdan Ya Dan Mereka Tidak Takut Dan Getar Tetapi Kita Mengingat Ketika Pengintai Pergi Kesana Diutus Untuk Melihat Orang-orang Raksasa Yang Ada Diam Disana Dan Berikutnya Selanjutnya Setelah Itu Selesai Apa yang Terjadi Yang Dilakan Oleh Yosua Haleluyah Yosua Siap Untuk Menghancurkan Tembok Iriko Haleluyah Hari Kemenangan Tiba Saatnya Hari Kemenangan Haleluyah Pernahkah Yosua Takut Dan Gentar Melihat Manusia Manusia Raksasa Pernahkah Dia Takut Melihat Perjudi Perjudi Yang Berjuta Juta Banyaknya Padahal Mereka Hanya Sedikit Seperti Belalang Belalang Kecil Haleluyah Dia Tidak Pernah Takut Dan Gentar Dan Allah Sudah Memerintahkan Kepadanya Suatu Firman Dan Itulah Alat Dan Itulah Ya Membuat Hatinya Siap Untuk Bertempur Haleluyah Dan Matius 91 Ayat 21 Mengingatkan Ya Yesus Menjawab Mereka Aku berkata Kepada Amu Sesungguhnya Jika Kamu Percaya Dan Tidak Bimbang Kamu Bukan Saja Ya Akan Dapat Berbuat Apa Yang Berbuat Dengan Pohon Ara Itu Tetapi Juga Jikalau Kamu Berkata Kepada Gunung Ini Berancak Dan Tercampak Lagi Dalam Laut Hal Itu Akan Terjadi Hal Itu Akan Terjadi Hal Yang Sama Dari Zaman Dulu Sampai Di Zaman Ini Hanya Berubah Bekerjaan Di setiap Zaman Takaran Dan ukuran Sudah diberikan Tuhan Untuk Dilakukan oleh Orang-orang Percaya Di setiap Zaman Zaman Gereja Tetapi Tetap Iman Yang Yang Sama Hal 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 Harus Iman Yang Sama Seperti Iman Yang Mereka Miliki Jikalau Kamu Percaya Jikalau Kamu Memiliki Iman Sebesar Sebedis Sesawi Katakanlah Kepada Gunung Ini Berancak Oh Ya Kalau Kalau Kita Katakan Di Zaman Ini Kalau Kita Mengingini Gunung Itu Pindah Apakah Gunung Itu Akan Pindah Apaan Kita Memindahkan Gunung Untuk Zaman Ini Janganlah Mencobai Tuhan Allah Haleluya Karena Gunung Sudah Ditempatkan Oleh Allah Di Setiap Tempat Yang Pas Dan Cocok Dan Setiap Jika Orang Percaya Sudah Ditempatkan Diposisikan Di Setiap Tempat Dengan Tempat Yang Cocok Karena Tidak Ada Kebetulan Tidak Ada Kedepatan Mempelai Wanita Ditempatkan Di Setiap Ya Di Setiap Suku Di Setiap Bangsa Untuk Suatu Maksud Yaitu Hanya Satu Melakukan Firman Pada Jamannya Haleluya Musa Dibesarkan Di Sana Hanya Untuk Melakukan Firman Tuhan Dididik Dia Sebagai Seorang Prajurit Tetapi Kita Lihat Apakah Sanggup Keintelektualannya Kependidikannya Yang Dari Mesir Apakah Itu Sukup Atau Sanggup Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Tidak 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 Sanggup Dia Harus Pergi Kepada Gunung Sana Dan Harus Berjumpa Dengan Yehovah Di Sana Itulah Sebabnya Ya Allah Berbicara Di Semat Sana Di Atas Gunung Sana Dan Tiang Abi Berbicara Kepada Musa Tepat Pada Waktunya Hal 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 Apakah Tuhan Mengingini Musa Untuk Mengambil Seorang Perempuan Moria Seandainya pun Tuhan Tidak Menginginkan Tetapi Itulah Yang Cocok Menjadi Seorang Pasangan Semua Perjalanan Mempelai Wanita Setiap Orang Percaya Tidak Ada Ketepatan Gunung Pun Dibuat Di Atas Sana Di 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 Itu Bukan Ya Ketepatan Tetapi Itulah Yang Tepat Pada Gunung Pada Laut Dan Lai Sebagainya Hal Lai Oh Di Indonesia Ya Gak Tumpu Anggur Seperti Anggur Yang Di Luar Negeri Sana Oh Tuhan Menepatkan Itu Hal Lai Orang Indonesia Gak Bisa Dikatakan Orang Amerika Karena Orang Amerika Tinggi Tinggi Dan Kulitnya Berbeda Dengan Orang Indonesia Jadi Tuhan Sudah Menentukan Segala Sesuatu Tepat Pada Posisi Posisinya Tetapi Kita Lihat Ya Kalau Memang Harus Memiliki Atau Sudah Memiliki Iman Yang Sama Seperti Yang Dimiliki Oleh Orang Yang Percaya Zaman Dulu Maka Semuanya Bertumbuh Dengan Sempurna Hallelujah Keluaran Abad 14 15 Berfirman Tuhan Kepada Musa Mengapakah Engkau Berseru Demikian Kepadaku Katakanlah Kepada Orang Israel Supaya Mereka Berangkat Haleluya Jadi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Musa Dulu Memimpin Anak Israel Ya Itu Tepat Di Jalur Tugas Haleluya Dan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sekalipun Mereka Orang Kuat Memiliki Senjata Senjata Yang Kuat Ya Kalau Tuhan Sudah Memerintahkan Mengapa Engkau Berseru Katakanlah Berseru Supaya Mereka Berangkat Apakah Engkau Tidak Percaya Kepadaku Percaya Musa Dia Yakin Lalu Dia Membawa Mereka Keluar Karena Sudah Tiba Saatnya Bagi Mereka Hari Kemenangan Haleluya Sudah Tiba Waktu Waktunya Haleluya Kita Sudah Baca Nanti Di Keluaran 15 R20 Dan Wahyu 15 R3 Ini Perlu Kita Ulangi Kenapa Dikatakan Disini Keluaran Lalu Lalu Meriam Nabiya Itu Saudara Perempuan Harun Mengambil Rebana Di tangannya Dan Tampillah Semua Perempuan Mengikutinya Memukul Rebana Serta Menari Nari Setelah Mereka Keluar Ya Dari Mesir Menyebrangi Sungai Menyebrangi Laut Merah Dan Dikatakan Di Di Wai 15 R2 Dan Aku Melihat Sesuatu Bagaikan Lautan Kaca Bercapur Api Dan Di Tepi Lautan Kaca Itu Berdiri Orang Orang Yang Telah Mengalahkan Binatang Itu Dan Patungnya Dan Bilangan Namanya Pada Mereka Ada Kecapi Allah Apakah Hal yang Sama Seperti Yang Dilakukan Meriam Ini Memukul Rebana Serta Menari Nari Wayu Tiga Dan Mereka Menyanyikan Nyanyian Musa Kita Lihat Ketika Mereka Keluar Dari Menyepra Sungai Ordan Haleluya Mereka Menyanyikan Wahyu Seperti Wahyu 15 Yang Tiga Menerangkan Seperti Yang Dikeluaran 15 Yang 20 Dan Mereka Menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Hamba Seperti Yang Dikeluaran 15 Yang 20 Haleluya Itulah Sebabnya Dan Aku Melihat Sesuatu Bagikan Lewatan Kaca Bercampur Api Setelah Mereka Keluar Dari Laut Merah Haleluya Jadi Musa Yang Benar Itu Berada Di Laut Di Bawah Sana Dan Bagi Anak Israel Itu Yang Menanti Suara Nabi Mereka Hal Yang Sama Juga Seperti Di Setiap Jaman Harus Tahan Kepada Utusan Baik Mediator Itu Yang Maksudkan Dan Siapakah Yang Menyanyikan Nyanyian Musa Itu Haleluya Jadi Kita Perhatikan Mereka Mereka Berdiri Menyanyikan Lagu Musa Di Lautan Kaca Yang Bercampur Api Haleluya Ketika Mereka Menyeberang Haleluya Jadi Kita Kita Lihat Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bagaimanapun Kekuatan Dunia Bagaimanapun Keintelektualan Dunia Kepintaran Dunia Tidak Bisa Menggeser Satu Titik Iota Firman Tuhan Bagaimanapun Kekuatan Dunia Tidak Bisa Menggeser Satu Orang Pun Mempelai Wanita Kenapa Kenapa Firman Sudah Alah Di Dalam Palung Palungan Kita Haleluya Itulah Perjuangan Musa Dan Berikutnya Hari Kepenangan Yosua 5 Ayat Yosua 1 Ayat 5 Seorang Ku tidak Akan Dapat Bertahan Menghadapi Engkau Seumur Hidupmu Seperti Aku Menyertai Musa Demikianlah Aku Akan Menyertai Engkau Kata Allah Kepada Yosua Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Allah Tidak Pernah Meninggalkan Musa Dan Allah Pun Tidak Akan Pernah Meninggalkan Yosua Haleluya Karena Nabi Tidak Pernah Berubah Allah Menyertai Orang Percaya Di Jaman Dulu Abraham Isa Dan Yaakob Dan Setiap Nabi Rasul Setiap Orang Percaya Allah Yang Sama Menyertai Orang Percaya Di Jaman Dan Tidak Pernah Meninggalkan Setiap Orang Yang Takut Akan Tuhan Haleluya Dan Kita Lihat Ya Tuhan Sudah Memberikan Memberitahukan Kepada Yosua Tentang Apa Yang Akan Terjadi Dan Mengalami Hari Ia Menang Ya Ketika Menang Atas Sungai Itu Dan Sampai Keseberang Apa Yang Lakukan Ya Menaruh Tabut Haleluya Karena Firman Ada Di Dalam Tabut Tersebut Firman Layak Ada Di Dalam Tabut Itu Seperti Yang Dikatakan Alah Kepada Yosua Jadi Ia Menempatkan Tabut Itu Pertama Kemudian Para Penyanyi Dan Seterusnya Mengikutinya Di belakang Seperti Miriam Ya Perempuan Perempuan Mengikuti Dia Seperti Nyanyian Tadi Haleluya Tetapi Kita Perhatikan Tabut Ya Tabut Itu Maju Terlebih Dahulu Di Depan Untuk Merenjukkan Bahwa Mereka Tidak Akan Ya Bahwa Mereka Tidak Takut Supaya Mereka Tidak Takut Menghadapi Musuh Ketika Bangsa Israel Pergi Untuk Berperang Jadi Tabut Itu Maju Terlebih Dahulu Haleluya Kalau Kita Membaca Kitab Yosua Kalau Kita Membaca Kitab Keluara Semua Diperlengkapi Di situ Haleluya Jadi Ketika Tabut Itu Mulai Diangkat Mereka Menurunkan Tabut Itu Dan Mulailah Mereka Siap Bertempur Haleluya Tetapi Kita Perhatikan Setelah Tiba Saatnya Untuk Bertempur Yosua Terlebih Dahulu Mengangkat Firman Tersebut Atau Menurunkan Tabut Tersebut Karena Tabut Di dalam Tabut Itu Ada Firman Jadi Diutamakan Yosua Terlebih dahulu Firman Tabut Tersebut Haleluya Jadi Yosua Selalu Mendahulukan Firman Lalu Mereka Menyeberang Kita Sebab Aku 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 Di depan Siap Siap Untuk Melawan Musuh Tabut Ada Di depan Untuk Siap Melawan Musuh Haleluya Itulah Itulah Sebuah Penugas Penugasan Jadi Apa yang Nampun Yosua Dalam Menempatkan Firman Sebagai Yang pertama Yang pertama Begitulah Kalau kita Sudah Melakukan Kalau Kalau kita Harus Melakukan Sebuah Tugas Harus Terlebih dahulu Kita Tempatkan Firman Di hadapan Kita Di depan Kita Untuk Supaya Pekerjaan Atau Perjuangan Kita Bisa Kita Raih Haleluya Tidak Ada Seorang Pemenang Selain Dalam Firman Tuhan Firman Seorang Pemenang Yesus Seorang Pemenang Karena Firman Ada Di dalam Kita Itulah Membuat Kita Menjadi Seorang Pemenang Haleluya Lihat Di Yosua 6-3 Haruslah Kau Mengelilingi Kota Itu Yaknya Semua Prajurit Harus Mengendai Mengendai Kota Itu Sekali Saja Demikian Harus Kau Berbuat Enam Hari Lembanya Ayah 4 Dan 7 Orang Imam Harus Membawa 7 Sangkakalat Tanduk Domba Di Depan Tabut Tetapi Pada Hari Ketujuh Tujuh Kali Kamu Harus Mengeliling Kota Itu Sedang Para Imam Menium Sangkakalat 5 Apabila Sangkakalat Tanduk Domba Itu Panjang Bunyinya Dan Kamu Mendengar Bunyi Sangkakalat Itu Maka Haruslah Seluruh Bangsa Bersorak Dengan Sorak Tembok Itu Akan Rutuh Lalu Bangsa Itu Harus Memanjatnya Masing-masing Langsung Kedepan Kita Bayangkan Tembok Iriko Dihancurkan Oleh Tabut Tersebut Bukan Manusia Menghancurkan Bagaimanapun Kekuatan Manusia Tidak Bisa Menghancurkan Tembok Iriko Karena Bukan Mudah Untuk Membangun Haleluya Siapa Yang Bisa Menghancurkan Hanya Satu Yaitu Firman Karena Firman Ada Di Dalam Tabut Itu Di Bawah Tujuh Kalis Keliling Dan Imam Imam Mengelilingi Tembok Iriko Dan Tiba Saatnya Tembok Itu Hancur Tambah Memegang Satu Balu Ya Ya Satu Balu Atau Satu Balok Yang Sangat Besar Mengukur Tembok Itu Tetapi Hanya Firman Yang Bisa Menghancurkan Seketika Itu Seketika Itu Juga Maka Tembok Iriko Hancur Haleluya Glory Di Pasalnya Hari Kemenang Kemenang Bagi Orang Percaya Yang Takut Akan Tuhan Haleluya Apa Yang Kita Dapatkan Di Akhir Zaman Kita Memiliki Firman Pada Zaman Jangan Takut Siapun Orang Mana Pun Dunia Mana Kalau Sudah Firman Berbicara Maka Segala Sesuatu Akan Tunduk Dan Akan Bertekut Dan Tidak Ada Satu Orang Yang Dapat Bertahan Ya Untuk Melawan Atau Menghadapi Firman Haleluya Ini Yang Kedua Yang Ketiga Tadi Musa Yang Pertama Tadi Musa Ada Hari Adalah Hari Kemenangan Yang Kedua Adalah Yosua Dah Hari Kemenangan Juga Haleluya Haleluya Jadi Ia Bertemu Dengan Sang Pangalima Pelati Tara Suatu Hari Dan Yang Peroleh Sebuah Hari Yang Lain Dan Ia Memberi Yosua Apa Yang Harus Dilakukan Di Tempo Tempo Yoriko Dan Tempo Tempo Yoriko Runtuh Jadi Bagaimana Ia Melakukannya Haleluya Jadi Kita Melihat Kalau Manusia Jasmani Melihat Dan Tidak Masuk Akal Bagaimana Mungkin Mereka Bisa Meruntuhkan Tempo Yoriko Al Gak Masuk Yakal Gak Masuk Yakal Gak Logika Mereka Gak Tau Apa Yang Ada Di Dalam Tau Tersebut Itulah Membuat Orang Orang Yoriko Ya Tertipu Karena Tidak Mengenal Siapa Allah Mereka Haleluya Haleluya Jadi Pada Waktu itu Banyak Banyak Juga Orang Orang Yang Sedang Berkata Oh Ya Mereka Bawa Palu Yang Sangat Bagaimana Mereka Untuk Menopuhkan Tempo Yoriko Ya Aduh Gak Suakalah Orang Gobel Semua Orang Bodoh Semua Gimana Itu Mungkin Orang Itu Kerasa Orang Gila Yang Datang Dari Sana Coba Kita Lihat Dulu Bisa 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 Juga Orang Itu Bagian Daripada Mereka Yang Percaya Seperti Pengintai Yang Menakuti Orang Kalem Yusua Mengatakan Bahwa Disana Banyak Manusia Menurut Asasa Kita Tidak Mampu Menghadapi Mereka Melawan Mereka Mereka Dibantikan Kita Seperti Seperti Belalang Belalang Kecil Padahal Yusua Terbalik Menganggap Bahwa Orang Manusia Manusia Raksasa Yang Ada Di Tanah Kerana Ya Menganggap Mereka Seperti Belalang Belalang Kecil Karena Tuhan Sudah Berjanji Kepada Mereka Karena Tuhan Memberikan Tanah Itu Kepada Nenek Boyang Mereka Abraham Haleluya Glory Haleluya Jadi itulah Hari Kemenangan Bagi Yusuf Yusua Sehingga Tempok Yeriko Sekejap Mata Dihancurkan Lewat Firman Tuhan Kejadian 20 Ayat 2 Firmanya Ambillah Anakmu Yang tunggal Itu Yang Eka Kasih Yakni Isak Pergilah Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Ladiah Di sana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Akan Kukatakan Kepadamu Haleluya Kita Melihat Kebelakang Bagaimana Tentang Perjalanan Abraham Dan Sarai Sebelum Allah mengubah Nama Abraham Karena Nama Abraham Dulu adalah Abram Dan Sara Adalah Sarai Setelah Allah Menemui Abraham Dan Dia Merubah Namanya Menjadi Abraham Apakah Perbedaan Abraham Dan Abraham Kalau Kita Mengucapkan Abraham Maka Bibir Kita Terhutup Abraham Tutup Kalau Kita Mengucapkan Nama Abraham Maka Napas Kita Akan Keluar Abraham Napas Keluar Artinya Itu Memiliki Kehidupan Yang Kehidupan Yang Panjang Haleluya Kalau Memang Allah Menginginkan Ishak Yang Dipersembahkan Oleh Abraham Sebagai Persembahan Korban Korban Sebelian Bagi Allah Maka Firman Allah Tidak Tergenap Janji Janji Akan Gagal Tidak Akan Ada Lagi Pewaris Pewaris Ya Kerajaan Haleluya Apakah Arti Apakah Arti Nama Abraham Adalah Pewaris Pewaris Kerajaan Kerajaan Apa Kerajaan Yang Kekal Dari Abraham Isaac Yaakub Haleluya Dan Juga Sampai Kepada Orang Orang Yang Percaya Sampai Pada Perjaman Kita Melihat Garis Keturunan Daripada Abraham Haleluya Dan Tuhan Sudah Berjanji Ya Tuhan Sudah Berjanjikan Pada Abraham Lihatlah Ke Bintang Dan Pergilah Ke Pinggir Lautan Sana Lihatlah Pasir Di Tepi Lautan Apakah Engkau Bisa Menghitung Pasir Tersebut Seperti Itulah Banyak Keturunan Mudik Seperti Bintang Dan Juga Pasir Kalau Allah Sudah Berjanji Demikian Kepada Abraham Apakah Allah Akan Mengambil Anaknya Ya Semata Wayang Satu Orang Yaitu Isaac Tidak Tidak Mungkin Tetapi Karena Abraham Memiliki Iman Yang Teguh Percaya Kepada Allah Dia Sudah Berjanji Engkau Akan Memiliki Seorang Anak Dan Namanya Adalah Isaac Allah Sudah Berjanji Kepada Abraham Abraham Sudah Berumur 75 Tahun Nasarah Berumur 65 Tahun Mereka Tunggu Sampai 25 Tahun Supaya Isaac Lahir Kita Bayangkan 25 Tahun Begitu Banyak Orang Mengecek Dan lain Sebagainya Bagaimana Mungkin Allah Berjanji Kepadanya Maka Keturunannya Akan Memiliki Bumi Seperti Bintang Langit Dan Seperti Pasir Tepi Lautan Padahal Mereka Sudah Tua Tetapi Apakah Iman Abraham Goya Tidak Tidak Pernah Iman Abraham Goya Selalu Percaya Kepada Allah Aku Yakin Percaya Tuhan Bahwa Janjimu Kepadaku Akan Engkau Kabulkan Haleluya Tiba Saatnya Abraham Berumur Ya 100 Tahun Dasarnya Berumur 75 Tahun Maka Isak Pun Lahir Setelah Isak Lahir Allah Menguji Iman Nya Juga Seterusnya Selanjutnya Dan Allah Meminta Memerintahkan Menyuruh Kepada Abraham Supaya Anaknya Isak Dipersembahkan Kepada Allah Lalu Mereka Berangkat Taat Kepada Allah Membayar Anaknya Isak Memikul Kayu Bakar Ya Dan Juga Dua orang Budaknya Dan Juga Abraham Membawa Pisau Yang Tajam Lalu Pergi Ke Atas Gunung Sana Kita Bayangkan Allah Sudah Berjanji 25 Tahun Ditunggu Allah Sudah Berjanji Dan Abraham Melihat Bintang Dan Pasir Di Tepi Lautan Masa Allah Meminta Lagi Tetapi Gak Pernah Melintas Di Pikirannya Abraham Bahwa Allah Adalah Seorang Pembok Gak Pernah Melintas Dalam Pikirannya Sedikitpun Dia Semangat Untuk Bawa Pisau Ya Dan Mengumpulkan Sekian Banyak Kayu Bakar Untuk Dipikul oleh Anaknya Sendiri Ayo 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 Dia Membawa Budanya Dua Orang Ayo Berangkat Kita Kesana Pokoknya Tuhan Memerintahkan Lalu Tengah Jalan Ishak Mulai Bertanya Ya Karena Dia Sudah Mulai Ciriga Ayah Bapak Kenapa Kenapa Kita Membawa Kayu Bakar Ya Dan Juga Pisau Padahal Korban Untuk Dipersembahkan Kepada Allah Tidak Ada Udah Percaya Aja Ayolah Berangkat Jangan Bertanya Begitu Pokoknya Kita Percaya Pokoknya Kita Tahan Kepada Allah Artinya Tidak Mustahil Bagi Allah Haleluya Karena Sesuai Dengan Imannya Sudah Tahu Bahwa Allah Menciptakan Langit dan Bumi Dan Segala Isinya Segala Ikan Yang Begitu Bermacam Jenis Di Dalam Lautan Dan Segala Binatang Haleluya Setiba Saatnya Disana Lalu Dibuat Mesbah Ya Lalu Dibuat Disana Kayu Bakar Lalu Mulailah Diikat Tangannya Ishak Setelah Diikat Lalu Diletakkan Di atas Kayu Tersebut Di atas Mesbah Tersebut Haleluya Lalu Dia Menutup Matanya Dan Mengambil Pisaunya Ketika Dia Hendak Memenusukan Ya Ishak Tersebut Apa Terjadi Allah Berfirman Dari Atas Haleluya Abraham Abraham Jangan Lakukan Itu Sebab Sudah Aku Tahu Bahwa Iman Mung Haleluya Bahwa Iman Mung Iman Dari Mana Berasa Dari Allah Tidak 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 Ada Iman Yang Datang Dari Dunia Iman Hanya Satu Iman Datang Dari Allah sendiri Yang Dimiliki Oleh Abraham Jangan Jangan Kau Apa Apain Anak Itu Sebab Aku Sudah Tahu Bahwa Kamu Memiliki Iman Yang Teguh Percaya Kepadaku Lalu Ya Tersangkutlah Di Pelukar Sana Seekor Domba Sebagai Pengganti Ishak Lalu Abraham Mengambil Domba Tersebut Yang Tersangkut Di Pelukar Lalu Domba Tersebut Pun Disembelih Sebagai Korban Bakaran Bagi Allah Sebagai Ganti Ishak Anak Kesayangan Haleluya Tidak Tidak Uslahin Bagi Tuhan Seolah-olah Penderitaan Penyakit Dan Kemiskinan Yang Kita Rasakan Di Zaman Ini Sanggup Mengalahkan Kita Jangan Tertipu Dan Jangan Diperdaya Oleh Dunia Ini Kita Iakan Percaya Segala Sesuatu Yang Kita Rasakan Allah Membiarkannya Untuk Menguji Iman Dan Supaya Kita Benar-benar Mempertahankan Firman Yang Sebuah Hal Halelui 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 Menguji Imannya Perham Halelui Kita Lihat Hanya Ishak Sematawayang Saja Anak Satu-satu Yang Dia Kasih Yang Dia Sayang Halelui Tetapi Firman Tuhan Tidak Tidak Pernah Berubah Mempelai Wanita Selalu Mengingat Ibran 13 8 Halelui Halelui Jadi Iman Yang Kita Miliki Itu Sebabnya Kita Percaya Bahwa Juru Selamat Yesus Kristus Ya Adalah Jalan Adalah Pintu Adalah Rokudus Sehingga Kisah Rasul 2 38 Pun Kita Lakukan Untuk Pengampunan Dosa Dan Kesalahan Kita Dan Kita Jelas Menerima Karunia Rokudus Karena Tuhan Bukan Janjikan Kepada Hanya Bangsa Israel Tetapi Bagi Keturunan Mu Dan Juga Banyak Dan Juga Orang Yang 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 Lain Juga Sebanyak Yang Dipanggil Oleh Tuhan Al 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 Kita Halelui Dan Dan Kita Melakukan Melakukannya Halelui Jadi Abraham Selalu Fokus Kepada Firman Allah Kepada 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 Kepada